Sebaiknya bagi teman-teman yang disini memiliki file ataupun juga folder yang tidak bisa dihapus Contohnya seperti ini, saya memiliki folder yang berisikan mentahan verifikasi dua langkah Nah disini saya ingin menghapus, klik hapus, kemudian disini saya tidak bisa menghapusnya Nah pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi folder atau file di laptop yang tidak bisa dihapus teman-teman Oke kalau misalkan kalian menemukan hasil free ini tidak usah khawatir, nah disini kita bisa tutup dulu Langkah pertama teman-teman silahkan disini di pencarian ya, search ini kalian bisa klik disini Kemudian kalian cari yaitu yang tampilan free ini, yaitu common prompt Kalau misalkan disini belum muncul, ini kalian bisa ketikkan yaitu cmd free ini Kemudian kalian pilih yang common prompt app, kita klik Nah selanjutnya setelah itu kita akan muncul tampilan yang seperti ini Kemudian teman-teman silahkan kopikan format ini ya Nah format ini sudah saya sematkan di deskripsi, silahkan teman-teman bisa di copy Kemudian disini kita kembali ke common prompt, kemudian kita pastikan di depan sini Setelah itu teman-teman kembali ke file yang tadi tidak bisa dihapus, nah ini Kalian double klik dibuka, kemudian kalian klik disini Kita cari yaitu alamatnya, nah alamat filenya adalah yang ini Ini kita copy Kemudian kita kembali lagi, kita pastikan disini Kemudian kalian enter Setelah itu disini ada yaitu pertanyaan, konfirmasi apakah kita ingin menghapus apakah enggak Maka disini kita klik ya Nah setelah itu kalian bisa klik enter Nah dengan demikian ini kita tutup Nah sekarang untuk file yang tadi, folder yang tadi sudah enggak ada ya Itulah untuk cara menghapus file di laptop yang enggak bisa dihapus Kemudian untuk yang ini sudah saya sematkan di deskripsi, silahkan teman-teman bisa copy saja ya Oke demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh